Audiobook Disclaimer Selamat datang di Audiobook Indonesia Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini Kami menginformasikan bahwa Channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa di Indonesia Baik dari dalam dan luar negeri Untuk membaca keseluruhan buku ini Kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda Baik offline maupun online Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda Mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Dan request buku favorit Anda di kolom komentar Untuk kami bacakan bukunya Audiobook Channel Membantu memudahkan Anda membaca buku dengan audio Bab 14 Melihat ke dalam diri Coba kita merenung sebentar Coba Anda melakukan hal yang biasa disebut dengan istilah Inward looking Atau melihat ke dalam Bisakah Anda menceritakan bagaimana selama ini cara uang datang kepada Anda? Bisakah Anda mengenali polanya? Ada berapa cara? Mungkin agar lebih cepat saya bantu dengan pertanyaan Apakah uang Anda diperoleh dengan bekerja, diberi oleh orang tua, diberi oleh suami atau pasangan Dari hasil dagang, dari hasil usaha sendiri, dari gajian, atau dari meminta kepada orang lain? Sewaktu Anda melanjutkan membaca tulisan ini Mungkin ada di antara Anda yang sudah lelah dengan masalah keuangan Sudah capek dengan ketergantungan kepada orang lain Serta sudah tidak bisa lagi mencari cara Misalkan terjadi di depan Anda Anda memilih untuk menyetop ketergantungan kepada orang lain Anda memilih menjadi pribadi yang menang Anda memilih untuk menjadi bagian dari solusi Tidak ada yang namanya keunggulan Yang ada hanyalah pengulangan Misalkan ada seorang perempuan cantik berdiri di dekat halte Dekat jembatan Semanggi di Jalan General Sudirman, Jakarta Waktu menunjukkan pukul 12.30 malam Perempuan cantik dengan tinggi semampai dan berkulit putih tersebut berpakaian rapi Sesekali melihat jam di tangan kanannya Ada beberapa orang berdiri bersamanya Tetapi perempuan yang satu ini menarik perhatian karena cantiknya menonjol sekali Kalau dilihat sekilas, usianya mungkin tak lebih dari 25 tahun Makeupnya tipis sehingga kecantikan alaminya terpancar Anggaplah Anda sedang mengendarai mobil dan Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut Kira-kira apa yang terbersih pertama kali dalam pikiran Anda Tentang perempuan cantik di sisi kiri jalan yang disorot jelas oleh lampu merkuri dekat halte itu Mungkin ada yang menebak Ini pasti cewek nakal sedang menjajakan diri Atau ada juga yang mengatakan Mungkin perempuan ini pulang kerja sif malam dari hotel di bilangan sini Pokoknya macam-macam Pasti ada yang positif dan ada yang negatif Keduanya bergantung kepada template kepala Anda masing-masing Lantas bagaimana template di kepala seseorang tercipta Mengapa manusia satu dengan lainnya berbeda? Karena perbedaan itulah output atau hasilnya berbeda-beda juga Ada manusia yang sukses Ada yang biasa saja Ada yang gagal Dan beragam hasil lainnya Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu berulang-ulang terjadi dalam perjalanan hidupnya Misalnya Seseorang membaca koran lampu merah Post kota Atau banyak lagi berita yang isinya hal negatif Walaupun berita-berita tersebut merupakan fakta Tetapi kalau setiap hari dijijali dengan berita maksiat dan kriminal Bisa dibayangkan seperti apa template otaknya kira-kira kalau selama 5 tahun dia memperoleh hal-hal seperti itu Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran dan majalah bisnis Buku self-improvement selama 5 tahun Template seperti apa yang dia miliki Jika sekiranya kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil Lalu melihat fenomena perempuan cantik tadi Bisakah Anda menebak apa isi pikiran masing-masing kedua orang itu? Bagaimana? Ingin mengubah dasar pemikiran Anda Dalam memutar otak selalu ada hal yang memberatkan Sama halnya dalam melakukan perubahan mindset ini Maka selain keyakinan-keyakinan lingkungan yang mempengaruhi Ada juga hal yang harus Anda jaga setelah melakukan perubahan Jika ini tidak dijaga, Anda akan kembali lagi menjadi diri Anda yang lama Sebagaimana Anda tahu? Pandangan dan reaksi Anda terhadap kejadian dalam hidup Ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda Dasar pemikiran tersebut merupakan keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat Dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik sebagai masukan dari pengalaman yang Anda terima sejak kecil Hal-hal tersebut yang membentuk self-concept Seberapa Anda yakin dengan diri sendiri? Dan inilah filosofi hidup Anda Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut Semakin yakin Anda dengan kebenarannya Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang Anda lakukan, kerjakan, dan rasakan Jika Anda yakin Anda adalah orang yang penuh dengan talenta dan semangat Ramah, populer, sehat, serta memiliki kehidupan yang indah Dasar-dasar pemikiran inilah yang akan membawa Anda kepada penetapan sasaran hidup Jika Anda belum memiliki template dasar tersebut, lakukan perubahan dan pasang template dasar tersebut dalam diri Anda Lakukan seperti yang pernah dan terus saya lakukan Ingat, yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda di dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana reaksi Anda Juga bukan dari mana asal Anda, tetapi kemana tujuan Anda dan bagaimana Anda mencapainya Sesungguhnya, tujuan Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda Padahal, sebenarnya imajinasi itu tak terbatas Jadi, tujuan Anda sesungguhnya menjadi tak terbatas Inilah dasar pemikiran dan keyakinan yang Anda perlukan untuk menunjang potensi Anda Terima kasih